Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke di Manajeng jumpa lagi di Maisa Dari Channel ya Gimana kabar teman-teman semuanya Mudah-mudahan berhasil sehat semuanya Amin dan kali ini Maisa ada Sebuah pengerjaan ini Ada handphone Asus ini Asus handphone go Mengalami boot loop ya Dia muter-muter Di logo Asus saja Atau di logo Intel ya Dan katanya user Dia tuh habis di address set Karena lupa pola ya Karena lupa pola handphone ini tuh cukup mudah ya Karena ini masih mode lama Jadi cukup kita bypass Atau kita address set Dekavari saja udah cukup ya Tapi setelah address set Kata si usernya Dia hanya mentok di logo Asus Dan saya udah coba tadi Udah saya biarkan hampir 15 menit Bahkan 20 menit Tetap saja mentok ya Dia tidak mau puting Atau masuk ke homescreen Oke Maaf teman-teman Sambil tak medang dulu ini Ini barusan dikasih orang ini Kasih pak D Ini ada kendewul Tau gak kendewul? Hmm Ada yang juga ngatain Leye Dari tela Oke teman-teman Di tempat teman-teman mungkin Gimana ya Ini makanan enak loh Bukan jijik loh Ini jalan dulu itu Kendewul tempat saya Mungkin teman-teman belum ngerasain ya Ini tempat saya kendewul Luka malah cerita makanan Ngatain Leye itu dari Singkong Diapain ya Di campur kelapa Ini kendewul Di teman-teman ada gak tuh Oke lanjut ya Malah ngomain kendewul Ada jalan depan gue ini Banyak macem ya Jadi Kita flashingnya tuh Gak sembarang firmware ya Jadi Setahu saya tuh ada 3 macem ya Ada Tipe-tipenya tuh macem-macem Oke nanti kita akan lihat ya Tipe berapa ini Karena ini Keadaan boot loop Jadi kita bisa lihat nih Ini sudah saya ces tadi Dan baterai udah Sekitar 65% atau 70% tuh ya Yang penting Di atas 50% lah Miniman 90% ya Kita cabut aja Kita akan coba cari Tipenya Kata user ini Zenfone Go Kita coba lihat Di belakang baterai Oke teman-teman disini ada Tipenya disini asus IK00AD ya IK00AD ya Ini lah Zenfone Go ya Dan Karena handphone boot loop Kita tidak tahu Dan mungkin disini Sudah gak ada tulisannya ya Atau mungkin udah buluk ya Kita bisa Melihatnya lewat recovery ya Lewat recovery mode Disini kita bisa melihat Tipe handphone apakah ini Dan kita akan masuk recovery ya Tutorial ini bisa diterapkan Pada handphone Ambil Iya semua jenis handphone go ya Ada IK014D Ada IK013D Dan Seperti handphone ini IK00AD Oke untuk Masuki atau masuk ke Recovery asus handphone go ini Kita cukup tekan tombol volume atas Ini di belakang ya Dan tombol Aduh udah jeblok nih tombolnya Gimana ini Aduh udah Keruak ini Udah mendelep Oke saya pakai kuku aja ini Tekan tombol volume atas Sambil pencet tombol power bersamaan ya Untuk masuk ke recovery asus handphone go Saya akan melihat Aduh Kamu udah password Oh salah Sorry Jenis handphone atas dan volume power itu Apa Volume atas dan tombol power itu Masuk ke password mode Ternyata Lupa-lupa bro Sorry Oke kita ulang ya Untuk masuk recovery Kita pencet volume bawah Dan tombol power ya Untuk handphone go Ini bersamaan Volume bawah Dan tombol power bersamaan nih Karena mendelep Pakai kuku Tahan Hingga bergetar ya Aduh gak pas Kita ulangi Volume bawah Dan tombol power Aduh Susah nih Oke bergetar Lepaskan tombol power Tetap tahan volume bawah Terima kasih Zenphone ini akan masuk recovery Recovery mode ya Recovery mode Zenphone go Oke Tadi ada Sekejap Ada Asus terlentang Brodol ususe Oke teman-teman Lewat recovery Kita bisa mengetahui Tipe ini ya Jikalau ada Kendala mungkin Di belakang batet Sudah gak ada tulisannya Atau Sudah kusang Gak bisa dibaca ya Disini kita bisa ketahui Bahwa Asus Zenphone go ini Bertipe X00AD Dan versi OS nya 601 Disini Mas Milo Dan juga kita bisa Mengetahui versi SKU nya disini Oke ini di atas ya Android recovery Terus di bawahnya ada Asus Garis miring WW Nah disini Sku nya Sku Zenphone ini adalah WW Atau WW ya Oke setelah kita ketahui Kita akan download firmware nya Sebenarnya gini teman teman Tadinya aku mau flash Via adb ya Karena saya udah punya File nya Di komputer Dan bisa di flash Via adb Tapi setelah saya colokkan disini Ternyata POD nya rusak Gak bisa mendeteksi Data Hanya bisa untuk Charger saja ya Jadi Dipastikan ada yang putus Ini disini Jadi Hanya bisa untuk Charger saja Karena usernya Gak merintah untuk ganti Ya saya biarkan saja ya Karena Fungsi nya hanya untuk Charger saja Ini usernya Oke setelah kita ketahui Kita matikan handphone ya Kita gulit kebawah Dengan tombol volume Atas bawah ini Oke kita power off dulu Power off Lalu kita oke Dengan tombol power Aduh mendelep Oke handphone udah mati ya Dan Saya udah download Lewat HP lain ya HP ya saya sendiri ya Atau liat komputer juga bisa Yang penting udah download Firmware nya Yang berformat zip ya Karena tadi yang di komputer Tidak bisa saya Flashing kan Karena harus lewat ADB dan melalui Pod USB Ini udah rusak Saya akan Flashing menggunakan SD card ini Ini saya udah isi Firmware Asus dan phone go ya Karena firmware nya itu Tidak sama Saya menggunakan SD card 4GB ya Atau 4GB Untuk firmware nya sendiri Yang udah saya Taruh disini Itu masih berformat zip Dan kapasitasnya Firmware Atau besaran firmware Sekitar 1,2GB ya 1,2GB Oke Saya udah Taruh disini Nanti link firmware nya Saya akan Setelah di bawah ya Ada 3 file Mungkin ya Atau 3 model Untuk Zenfone go I013D Untuk Zenfone go I014D Dan untuk Zenfone go I010AD Seperti handphone ini Tutorial nya sama saja ya Teman teman bisa download File nya di bawah Untuk Zenfone go ya Ketika Zenfone go sama saja Metodenya Oke setelah itu Kita akan Pasang kartu SD Yang udah Terisi firmware Yang berformat zip Untuk kita install Lewat recovery Dan kita akan Kembali Masuk ke recovery Ya Tidak volume bawah Baru tombol power Aduh Mengelap Susah nih Oke Bergetar Lepaskan Tombol power Tetap tahan Volume bawah Nanti si asus Masuk ke recovery mode ya Sambil medan Oh udah masuk Sambil makan Nih Apa ya Kendewul Sorry teman teman Sambil makan ya Gak sobat Gak apa-apa ya Oke Disini udah masuk recovery mode ya Untuk si asus Zenfone go ini Ini ada beberapa option ya Ada seperti reboot Sistem Ada reboot Dubut loader Oke Untuk pakai kartu memory Atau SD card Kita pilih Apply update From SD card Disini Kita gulir ke bawah Menggunakan tombol volume Bawah ya Kita pilih Apply update From SD card Disini Setelah pass Atau udah pada menu Opsi itu Kita oke Dengan volume atas Oke ya Oke Di SD card Mungkin teman teman File nya banyak ya Nah disini Kita pilih Yang udah saya download tadi Udah saya pindahkan Disini di SD card Kita pilih Cool Strip I00AD Strip Versi nya Dan Ber Extensi zip ya Kita arahkan ke situ Dengan volume bawah Ini Kita gulir ke bawah Oke Kita tinggal eksekusi Dengan menekan Kita tinggal eksekusi Dengan menekan Tombol power Untuk ok nya Dan Flashing berlangsung ya Kita flashing Menggunakan SD card Dengan Menu Atau lewat menu Recovery Melalui opsi Happily update From SD card Oke teman Sedikit Apa ya Rekomentikan saja Untuk Flashing ini Sebaiknya gitu ya Sebaiknya itu Sebelum melakukan flashing Si SD card itu Di format dulu Bersih ya Dan data di SD card Dipindahkan dulu Atau Dipindah ke komputer Itu sih hanya opsi saja ya Karena apa Karena akan mempercepat Proses update Hanya itu saja Karena file-file Actency Atau file lainnya Itu akan Sedikit mempengaruhi Proses flashing Ini sih Udah berjalan ya Flashingnya Kalau gak di format Gak apa-apa sebenarnya Cuman agak lama dikit Kalau gak di format ya Saya udah tes ya Sama SD card yang kosong Dan SD card yang Ada isinya Untuk flashing Cepetan SD card yang kosong ya Untuk Pembacaan Viewer Dan Rekomentikan lagi Untuk SD cardnya Itu kelas yang Kelas 6 ke atas Bisa kelas 10 Kalau ada ya Ini memang kayak kelas 4 Saya Kelas 4 SD Maksudnya SD card itu Oleh kelas-kelasan ya Fungsinya Atau mungkin kualitasnya Itu ada kelas 4 Ada kelas 6 Ada kelas 10 ya Dan rekomendasi Kelas 10 Kalau ada sih Hanya berpengaruh Hanya berpengaruh pada kecepatan Atau Kecepatan flashing saja Dan flashing Metode kayak gini Itu tingkat kegagalannya itu Minim ya Hanya beberapa persen ya Mending flashing via SD card Untuk asus kayak gini Daripada flashing via komputer Karena flashing via komputer itu Kegagalannya itu Sangat Banyak ya Seperti Ini Bot USB lepas Seperti Baterainya Troop Atau mungkin seperti Mati lampu Dan banyak lagi kendalannya Tapi kalau flashing SD card itu Apa namanya Tingkat keberhasilannya besar Karena Hanya membutuhkan SD card tercancap Dan Baterai Kalau baterai kan Nggak udah peduli Nggak mungkin lepas ya Yang penting Baterai minimal ya 50% lah teman-teman Oke teman-teman Kita tunggu dulu ya Ini lagi flashing Apakah berhasil Kita flashing Asus Zenfone Go Via SD card Dan teman-teman Untuk flashing zaman go Itu bisa diterapkan pada Tipe Atau seri I-014D I-013D Dan Seperti asin phone ini I-0-0AD Oke kita tunggu dulu Sambil medang Kendewol Enak loh ada Ini Ada kerambilnya Apa ya kerambil ya Ada kelapanya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Yang daerah teman-teman Ada kendewolnya Komentar di bawah Ini enggak Pernahasin kendewol enggak Ini di Jawa Tengah Di Jawa Tengah Ini Pak D Di Bandar Negara Bikin kendewol Saya dijujugi Dijujugi Apa ya Diberilah Diponjung Jadi pengen Nginum Oke ada keterangan Patching sistem image Unconditionally Ini Kita lumayan lama ya Jadi Ditungguin saja Jadi ditungguin saja Kita bersabar ya Untuk Patching sistem image Unconditionally Bersabar saja Kita tungguin Hingga flashing berjalan ya Oke teman-teman Ternyata Sudah ada Notifikasi Di sini Dan masuk ke recovery lagi ya Ada Script success Install from SD card Complete Di sini ya Ada keterangan Bahwa penandakan Kita sudah sukses Terlalu selesai ya Install Atau flashing Asus Zenfone ku ini Melalui SD card ya Kita reboot sistem ya Tadi video saya seperti cepat Karena lama banget nih Sekitar ada berapa ya Ada 10 menit kayaknya Setelah itu Kita langsung saja Reboot sistem ya Dengan tombol volume Di sini Reboot sistem Nah Mendelup Kita tungguin ya Ini mau booting Biasanya lumayan lama Untuk bootingnya Setelah flashing Oke saya berjelas lagi Di sini untuk Tahapan flashingnya Pertama itu ada Verify Instalasi sistemnya Lumayan lama Kita tungguin Terus ada lagi Proses flashingnya Jadi lama ya Jadi jangan takut Boot loop atau gagal ya Karena Untuk Flash via SD card tuh Keberhasilannya tuh Banyak berhasilnya lah Daripada Gagalnya Dan 99% tuh Kebanyakan berhasil sih Kalau tidak ada Kendala Kerusakan pada EMC Atau pada Bootloadernya EMC ya Kebanyakan EMC Kalau kita flashnya Tanda merah Mungkin ada Pas flashing VSD card Ada logo Atau tulisan Atau kode-kode Skrip Tanda merah Itu Biasanya EMC yang kena Nah ini sudah Muncul logo asus Kita tungguin Sambil Medan lagi Teman-teman Medan Kendebul Oke teman-teman Sudah muncul Ke Home menu Aduh Malah mati lagi Nah ini ada Muncul Pemberitahuan Bahwa Berhasil Memperbarui Sistem Hingga Sekian-sekian BW pun Versi 13 00 321 20 Versi terakhir Dan ini Tidak masuk Settingan dulu Karena tadi Saya sudah Reset Dan ini Langsung ke sini Langsung ke menu Gak apa-apa Yang penting Sudah berhasil Flashingnya Sudah berhasil Flashing Asus Zenfone Go I00 AD Disini Kita coba Lihat Abot pun Atau tentang Ponsel Aduh kok lama Nah disini Pada Abot disini Adalah Asus Zenfone Go I00 0AD Versinya 601 Atau mas Melo Disini Terlihat juga Software Information Bahwa SKU Itu WW Atau WW Oke teman-teman Tutorial ini Bisa terapkan Pada semua Asus Zenfone Go Hanya beda File saja Nanti Semua file Zenfone Go I00 AD Atau I014 Atau I013 Tentunya Yang berversi Atau Ber SKU WW Untuk SKU Lainnya Insya Allah Nanti Saya carikan Linknya Dan saya setakan Di bawah Video ini Dan metodenya Sama saja Oke Sekian ya Tutorial yang Sederhana ini Hanya menggunakan SD Card Mudah-mudahan Bermanfaat Buat teman-teman Semuanya Dan akhir kata Jangan lupa Subscribe ya Buat teman-teman Yang belum subscribe Dan yang masih Setia bareng Maisa Droid Makasih Hantar dukungannya Sehingga Maisa Droid Tetap bersamangat Untuk memberikan Video tutorial Tentang gadget Tutorial lainnya Tutorial komputer Tutorial jaringan Dan lainnya Yang penting Maisa Bisa upload video Tiap hari Untuk dukungannya Maka dari itu Silahkan subscribe Dan untuk Biar gak ketinggalan Video terbaru Dari Maisa Droid Silahkan Klik subscribe Dan aktifkan Tombol loncengnya Di tinggal gitu Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maturnun Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.